Selanjutnya pemirsa, tren berbagi di tengah masyarakat saat pandemi COVID-19 terus berlangsung bersedekah di masa sulit juga dinilai lebih utama karena pemenuhan kebutuhan jauh lebih berat dibanding hari biasa. Dengan tetap mempatuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun ataupun hand sanitizer, serta menjaga jarak. Yayasan Asidik Sido Mekar berkolaborasi dengan Karantaruna Wangsa Karya Semborok, Jember Islamic Movement dan pemerintah setempat untuk menyelenggarakan santunan anak yatim sekecamatan Semborok. Kegiatan yang ditempatkan di Cafe Gendis Pabrik Gula Semborok ini dihadiri oleh puluhan anak yatim piatu. Selain diberi santunan berupa uang tunai, mereka juga diberi bingkisan berisi peralatan sekolah dan makanan ringan. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat membantu mereka saat masa sulit di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Alhamdulillah ini dampaknya sangat bagus sekali untuk anak-anak yatim piatu di sekitar Semborok dan sekitarnya. Dan juga bisa berkolaborasi dengan lingkungan-lingkungan sekitar termasuk yayasan kami dan juga Karantaruna Kecematan Semborok juga. Harapan kami semoga corona ini segera berakhir, biar kegiatan-kegiatan semua bisa efektif, anak-anak yatim juga bisa sekolah, bisa ngaji, bisa beraktivitas kembali normalan. Kepala Desa Semborok beserta TNI Polri setempat sangat mengapresiasi kegiatan sosial ini. Hari ini adalah santunan anak yatim yang dikelar oleh Yayasan Asidik Sidomekar yang dipimpin oleh Mas Asep. Kita Karantaruna Semborok dan juga dari Polsek, juga Koramel, juga pemerintahan Desa Semborok ikut bersama-sama membantu acara ini. Berbagi sedekah di tengah pandemi COVID-19 juga dinilai lebih utama karena pemenuhan kebutuhan di masa sulit jauh lebih berat dibandingkan dengan hari biasa. Dari Semborok, Tim Liputan Jombar 1 TV melaporkan.